Intro Ini adalah kisah yang dialami seorang preman kondang di Bogor Ia mantan santri dari sebuah pesantren terkenal Karena kepintarannya dalam ilmu agama Warga memberi julukan padanya Ustad Karena semakin maraknya para penjahat di kampungnya Sehingga memancing amarahnya sebagai mantan jawara yang sangat disegani dan ditakuti Untuk ikut menjaga keamanan dan keresahan warga Mendengar namanya saja Para preman sudah ciut nyalinya Apalagi orang biasa Sampai terjadi suatu kejadian yang tidak disangka dan diduganya Ia harus berhadapan dengan seorang preman juga dari kampung sebelah Ia itu anak kandungnya sendiri Demi gengsi dan reputasinya di dunia perpremanan Ia mau tidak mau harus berhadapan dengan anaknya sendiri Yang mengakibatkan meninggalnya sang anak Ia masuk penjara Setelah bebas Sang preman akhirnya taubat menjadi preman Ia mencoba untuk mendekatkan diri kepada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya saja masalah muncul di kemudian hari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemaaf pasti akan memaafkannya Tapi Masyarakat Apakah mau memaafkannya Nah sahabat keluarga muslim Bagaimana kelanjutan kisah ini Selamat menyaksikan Mulai besok Kalian jangan mematai-matai saya lagi Dan jangan mengikuti saya lagi Karena Kalau kalian mengikuti saya terus Nanti buruan saya bisa kabur Dan mereka bisa tahu kalau saya ini seorang penyamar Jadi begini adik-adik Saya sedang menyediki Seorang pengedar obat bius kawakan Dan mereka mengemas obat bius tersebut Seperti permen Pulpen Pena Dan alat-alat sekolah lainnya Dan begitu juga sasaran mereka Untuk anak-anak yang sedang duduk di SD Begitu ya bang Ngeri juga ya bang ya Emang ngeri Karena tujuan mereka Untuk menghancurkan generasi bangsa Sedini mungkin Oleh sebab itu Kalian harus membantu saya Untuk mengamankan kampung ini Iya bang Maafkan saya ya bang Saya tidak tahu kalau abang ini sedang bertugas Yo saya kira abang ini pengacau yang dicari-cari orang Satu kampung ini bang Ternyata Bukannya pengacau eh Abang malah ikut menjaga juga Saya jadi malu sama abang ini Sudah berperangka buruk sama abang Maafkan saya ya bang ya Ya sudah Abang pergi berangkat kerja dulu Terima kasih bang Atas keterangannya bang Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Berarti Semua urusan kita sudah selesai Jadi Kita bisa fokus lagi Untuk mengurus pasar Dan warga yang berbelanja Betul Betul Telah terjadi penangkapan Terhadap dua orang pengedar narkoba TKP Jalan Pertiwi Dua orang tersebut Adalah buronan polisi Yang sudah lama dicari-cari Wah Berarti Kita turun andil Dalam menangkap buronan itu Ya enggak lah Ton Kamu kan mencurigai polisinya Ton Dasar si Ton Curiga sama orang yang benar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Sahabat keluarga muslim yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Kisah ini terjadi di Bogor Kisah ini bermula ketika Johnny ingin mailpon seorang penulis Ia ingin agar kisah ini diangkat ke layar kaca Karena ia mengetahui bahwa Saya di dalam kisah ini Terdapat faedah dan pelajaran yang banyak Yang akan didapatkan oleh penontonnya Sahabat keluarga muslim yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Inti dari permasalahan kisah ini adalah Tono Sebelum bekerja sebagai keamanan pasar Ia pernah berhutang kepada Pak Arfan Dengan menggadaikan Sepuluh ekor ayam jagonya Dengan syarat Apabila Tono tidak sanggup Membayar hutang tersebut dalam waktu sebulan Maka ayam jagonya Akan diambil oleh Pak Arfan Sahabat keluarga muslim yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Pak Arfan tidak ingin Kehilangan ayam jago tersebut Maka ia pun Membayar beberapa orang Untuk mencuri ayam jago tersebut Akan tetapi Karena ketidaklihaian Beberapa orang Dalam mencuri ayam jago tersebut Maka jejak mereka diketahui Sahabat keluarga muslim yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kelanjutan kisahnya Selamat menyaksikan Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Arief Apa kabar bang Maaf Pak Ustadz ini siapa Maksud saya Nama Pak Ustadz Ah abang ini Cuma panggilan apalah Bagian Umur anak lebih muda dari antum Maaf ya Saya tambah bingung ini Gini bang Anak ini Teman antum waktu masih kuliah dulu Nama anak soep Tapi Antum sering manggil anak Ep Bahkan Antum menjelukan sendiri Buat anak Sikutu buku Ya itu Karena kemana-mana Anak terus buak buku sih Oh Ep Masya Allah Benar kamu nih Ep Iya Kenapa bang Nampaknya Abang terasa Kabung-kabung itu Sama Anak Karena Apanya Penampilan Kamu Bertambah tua Umur antum 22 Tapi Kelihatannya Seperti 40 tahun gitu Tapi Akhir-akhir ini Saya Banyak lupa gitu Kenapa ya Gampang lupa Iya Gini bang Hidup ini Tergantung dari perbuatan kita Misalkan sebuah komputer Komputer itu kan Gak selamanya bagus ya Ada kalanya dia terkena virus Terserang virus gitu Nah Itu persis Sama seperti manusia Terkadang Kita mungkin Pernah berbuat maksiat Menyakiti hati orang lain Berbuat jahat Dan lain sebagainya Dari keburukan-keburukan Nah Hal itu Sedikit demi sedikit Menjadi Gumpalan hitam Yang menutupi hati Dan pikiran kita Sehingga Ya Akibat yang ditebulkan dari itu Ya seperti ini Kita jadi gampang lupa Bahkan Kita seringkali Merasa galau Kok kamu tahu Kalau Ana Lagi galau Sebelum kesini tadi Ana sudah ke rumah Antum Tapi kata keluarga Antum sih Antum disini Lagi galau sih katanya Makanya Ana kemari Kalau boleh Ana tahu nih ya Antum lagi galau mikirin apa sih Tentang masa depan Ana Ana lagi bingung Dengan kehidupan Ana Mau jadi apa Ana ke depan Kuliah Ana belum lulus Sekarang Ikut bekerja Menjadi keamanan pasar Tapi Itulah Eb Sudah hampir 2 tahun ini Saya bekerja disitu Ana Tidak ikut bekerja Menjadi keamanan pasar Ya Tugas anak Selalu Menjaga pos lah Dijaga gak dijaga Orang pun gak ada yang menempati Ana jadi bingung nih Eb Bang Arief Abang kan punya dasar ilmu agama Ya Abang bisa mengimplementasikan Hal masyarakat Contohnya Abang bisa mengajari masyarakat Tahsin Mengajari mereka Tahfiz Membeli mereka tausia Ya Abang bisa mengadakan kajian-kajian kan Hmm Itu Udah Ana utarakan Sama bos Ana Itu loh Namanya Bos Pram Pram? Iya Bos Ana itu Mantan santri Yang Ternama di Jawa Dia Dia Sidang Sudah selesai Tinggal menunggui sudanya Maklumlah Ingin mengamalkan Ilmu agamanya Masyarakat sering menjuluknya Ustadz gitu Oh Pramono ya? Iya Iya Kalau itu Pramono Bagus Sebaiknya Antum cepat-cepat Mengutarakan niat Antum sama dia Hmm Setauanan ya Pramono itu orangnya Kalau untuk sebuah kebaikan Dia welcome loh Mudah-mudahan berhasil Amin Ustadz 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Angkel J Waduh Saya jadi gak enak nih Ditungguin Iya Saya jadi gak enak hati nih Angkel Ustadz kan Memang Orang penting Saya ini orang biasa saja Angkel Tidak orang sibuk Seperti Angkel Saya sibuknya sih Nunggu Ustadz Kalau usaha saya Sudah ada yang menjalankan Ustadz Nah Itulah kelebihannya Angkel J Angkel J Pintar mengatur waktu Untuk bisnisnya Sehingga Walaupun Angkel J Tidak berada di tempat Bisnis tetap berjalan Tapi saya kalah pintar Sama Ustadz Ustadz Dunia dapat Ya akhirnya juga dapat Beda dengan saya Ustadz Saya dunia saja Akhirnya saya gak dapat Maksudnya itu gimana Angkel Gini Ustadz Kalau dunianya Ustadz sudah dapat Dari keamanan pasar Dari rejeki Kajian-kajian dimana-mana Sedang akhiratnya Ustadz sudah belajar Tahsin Tilawah Dan belajar Tauhid Disitu sangat luar biasa Bagi saya Ustadz Tidak cukup itu saja Angkel Untuk bekal di akhirat Masih banyak yang harus saya penuhi Paling tidak kan Ustadz sudah memulainya Ya sudah lah Kalau gitu Saya izin duluan ya Angkel Pak Ustadz Pak Ustadz mau kemana Kok buru-buru kali Kan kita belum ngomong Pak Ustadz Ya Bukannya kita sudah bicara panjang lebar tadi Angkel Oh iya Ya maksud saya Pak Ustadz Saya mau bicarakan tentang bisnis Ustadz Kan saya dengar Anabuah Pak Ustadz Sudah kembali keamanan pasar Sudah kembali bekerja Jadi saya ingin bicarakan Tentang Usaha bisnis saya yang Setelah saya janjikan sama Pak Ustadz Yaitu usaha jangkrik dan bisnis mainan Ustadz Aduh Bagaimana ya Angkel Kalau untuk hal seperti itu Saya tidak punya pengalaman di usaha seperti itu Angkel Tidak apa-apa Pak Ustadz Kan Pak Ustadz pintar Ya saya sih maunya sih Kalau soal hasil ya Saya mau hasil untung Ya kalau seandainya rugi Ya enggak apa-apa juga sih Pak Ustadz Ya saya siap-siap juga lah untuk rugi Mana ya Angkel Baiklah Kalau begitu Saya coba untuk menjalankannya Terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu kenapa senyum-senyum seperti itu Memangnya ada yang lucu ya Ya enggak ada yang lucu bos Cuman saya heran aja bos Kenapa ton Ya ini kan tanggal muda bos Terus Ya biasanya si bos itu kalau tanggal muda itu Senyum-senyum gitu Lah ini Kok agak beda ya Bos itu ngurung Apa karena pekerjaan kita lagi lesu ya bos Ini malah kebalikannya ton Kebalikannya bos Berarti Si bos ini Dapat pekerjaan baru ya Loh Ya harusnya itu Makin semangat lah bos Lu bukan makin bingung gini Sebenernya Dengan bertambahnya pekerjaan kita Saya jadi khawatir untuk menjaga kepercayaan dan amanah Orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada kita ton Sebenernya Apa sih yang bos khawatirkan Yuk Kita ini kan kerja sama bos Ya pasti Pekerjaannya akan baik bos Tapi ya Si bos harus turun tangan juga lah Cocok cocok Saya suka dengan cara berpikir kamu Nanti saya akan turun tangan langsung untuk jaga keamanan pasar Kamu sama si Jack Cari jangkri Kalau si Johnny sudah pulang dari luar kota Nanti saya akan suruh dia buat mainan anak-anak Jadi semuanya bisa bekerja Berarti Saya Turun pangkat dong bos Loh Kok turun pangkat Itu namanya naik pangkat Yuk Uang awalnya saya itu menjadi kepala keamanan di pasar Nah sekarang jadi Tukang cari jangkrik bos Yuk dari mana naiknya bos Nah gini ton Nanti kalau kamu sudah banyak dapat jangkriknya Itu jangkrik kamu jual Nah disitu kan kamu bisa jadi bosnya Kamu manajernya Apa itu namanya bukan naik pangkat namanya ton Iya sih bos Kalau cara berpikir bos seperti itu Sepertinya Bener kata Uncle Jay Kalau bos ini seorang ustad Bang Opek juga bilang begitu Kamu kok tiba-tiba ngomongin itu sih ton Sebenernya Bos Siki Ustad apa enggak sih Kalau bos ini ustad Ngapain bos jadi preman Lu pekerjaannya itu kan berseberangan bos Yang bener yang mana sih bos Yang sebenernya itu Saya ini adalah bosnya kamu Dan saya bukan seorang ustad Tapi nanti kalau suatu saat Allah takdirkan saya menjadi seorang ustad Yang pastinya Kamu Si Jack dan si Johnny Itu akan menjadi muridnya si ustad Kalian gak akan bakalan jadi preman lagi Dulu Setelah saya keluar dari pesantren Saya keluar ke dunia Yang begitu luas Dan saya menemukan begitu banyak problema-problema kehidupan Tapi yang namanya kehidupan itu memang keras Saya ikuti alur dan ritme kehidupan itu Perkelahian demi perkelahian saya alami Sampai kepala-kepala gengster itu saya taklukan Dan saya Hei Tidur lagi saya lagi cerita kamu tidur Tidur Aduh bos Bos kok nyiram saya gitu bos Kamu itu gak sopan Saya lagi bicara serius malah kamu tinggal tidur Iya bos maaf Saya gak ulangi lagi Bener? Iya bos Saya pegang omongan kamu ya Kalau ini terjadi sekali lagi Maka kamu siap-siap untuk saya turunkan pangkatnya Jaga pos lamanya Iya bos Sudah aja nasar Kebetulan saya ada urusanur sama orang lain Kamu jaga pos Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya bos Kenapa gak kamu jawab salam saya? Loh Kita iki kan pokreman bos Apa wajib untuk menjawab salam? Menjawab salam itu Wajib sesama muslim Kamu muslim kan? Iya bos Waalaikumsalam Ya sudah ya Iya bos Baru kali ini Si bos Mengucapkan salam Dan menyuruh saya untuk menjawab salamnya Begum Dasar orang edan Dasar maling Tiap hari tiap pagi ini hilang ayam saya ada apa pak pagi-pagi sudah marah-marah ayamku hilang tiap hari hilang maksudnya ada nyuri ayam bapak iya tapi nggak tahu nih malingnya siapa kok aneh jadi ini sudah keberapa kalinya bapak kenangan ayam iya pik kalau begini maling itu tidak bisa dibiarkan maling itu harus ditangkap pik udah dekat ayamnya udah itu akan mantap lah jadi kamu yakin nggak dengan usaha kita akan berhasil ya kita cobalah Kang yang namanya usaha itu kan harus kita coba baru kita tahu berhasil atau tidak kalau kita rencana kita meyakini tidak berhasil itu namanya tebak-tebak benar nggak Kang benar-benar jadi sekarang bagaimana nah yang yang lainnya juga kita ikat nanti kita gantian jaganya gimana oh bolehlah kita gantian ya jaganya nah gimana kalau kita jaganya 6 jam sekali 6 jam pertama kamu yang jaga 6 jam kedua saya untuk sekarang saya dari jam 6 sampai jam 7 ke sana kamu lagi yang jaga aduh kok Akang cuma satu jam itu namanya tidak adil lah Kang kan bisa besoknya lagi kita gilir lagi yaudahlah kalau gitu sekarang kita pulang aja lah ke rumah kok pulang kamu nunggu aja disini kan kamu yang pertama jaga tapi untuk besoknya besok mah atau ya besok aja kita bahas ya sudah lah Kang siap aja lah siap yaudah Luh, luh, luh. Pik, oh pik, katanya mau jaga. Tapi malah tidur. Tinggal aja, kalau mau tidur, matuh. Enakan di rumah. Ayamnya sudah kita masukin dalam tas. Sekarang kamu bawa, dan kita cabut. Ayo! Tuh! Berarti, malingnya sudah beraksi ini. Kena kalian! Wah, talinya putus. Bapak Aaron sama ini maling, kok bisa tahu? Kapan bapak ada di rumah, kapan juga bapak nggak ada di rumah, dan jam bapak ada di rumah, mereka bisa tahu. Padahal, kami sudah jaga lho, pak. Tapi tetap saja malingnya nikat. Apa aja yang dijaga, pik? Kamu malah tidur. Pik, pik. Habisan, saya nggak antut sih, Kang. Memangnya... Obat ngantuk itu, selain tidur, ada yang lain nggak? Ya memang, Atuh, hari obat ngantuk nggak tidur. Tapi, jangan sampai, Atuh, kamu lagi jaga malah tidur. Bagaimana mau menangkap malingnya? Ya sudah. Nanti malam kan, giliran Akang yang jaga. Jadi, Opik bisa tidur pulas dong. Akang yang jaga ya, jangan sampai tidur. Opik doain, mudah-mudahan mandinya ketangkap. Sebentar, Atuh, Pik. Soal jaga lebih gampang. Eh, ngomong-ngomong. Talinya mana ya, Pik? Ya, ya sudah. Bapak ke Pasadul ya, Bray, Opik. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini talinya, Pik. Ayo kita telusuri. Pik, panjang juga talinya. Ayo terus kita ikutin. Sampai mana ujungnya ya? Aduh. Awas, hati-hati. Lihat, Pik. Nggak gubuk tua, Pik. Benangnya mengarah ke sana. Ayo kita ke sana. Akang yakin mau masuk ke gubuk itu? Yakin, Atuh, Pik. Ayo. Bagaimana kalau pencurinya di sana? Dan jumlah mereka lebih banyak daripada kita? Apa Akang siap untuk menghadapi mereka? Ya juga ya, Pik. Nggak kepikiran saya malah. Apalagi kalau mereka membawa senjata tajam ya. Aduh, kita bisa mati, Atuh. Jadi bagaimana, Soekang? Benang ini, Teh, kan mengarah ke sana. Jadi pencurinya, Teh, ada di dalam. Aduh, gimana ya? Sebentar. Biar Opik cari bantuan. Uh, maksudnya kamu mau pergi? Dan tinggalin saya sendiri di sini? Ya. Akang kan harus mengawasi mereka. Kalau kita pergi berdua, nanti mereka pergi kemana kita nggak tahu. Iya ya. Ya udah, Atuh. Kamu pergi sana. Cepat ya. Iya, Kang. Jack. Jack. Sudah kamu tangkap belum? Dia pasti tidak jauh dari sini. Nanti kita tangkap, terus kita ikat, Ton. Aduh, sepertinya pencuri itu... Tahu saya ada di sini. Aduh, kalau ketahuan, gawat. Mereka dalam gubuk sana, Pak. Baik. Ayo kita ke tempat ini. Eh, kambrai. Ayo kita bantu ke tempat itu. Jangan bergerak. Tempat ini sudah terkepung. Kok nggak ada suaranya? Jangan-jangan tempat ini kosong. Mereka tadi di dalam itu, Pak. Ya sudah. Ayo kita gebek mereka. Kalian di depan. Terus? Apa gimana? Saya jaga di belakang. Ya sudah, ayo cepat. Nanti keburu mereka kabur. Tidak. Pelen-pelen jalannya. Memangnya mereka ada di mana, Pik? Sudah, akan jangan banyak tanya. Kita jalan saja terus. Jalan terus gimana, Pik? Gumbuk ini kan kecil. Kalau kita jalan terus ya keluar dari gumbuk ini, Pik. Oh, iya ya, Pak. Jadi mereka di mana ya? Bagaimana kalau kita coba lihat ke bawah saja. Dari tadi kita ke atas. Ayo kita ke bawah. vedere itu harus. Panjang ke bawah saja. Ayo kita keluarkan Sidi Kasem... yang hairstang di U diferente, di sini dia . Aduh Jack, kita ketangkepnya Jack Kalian tahu, ayam siapa yang mereka curi? Kita tahu pak Ya sudah, ayo kita bawa orang ini Bang, bang Ayo Lihat pik Ada gubuk tua pik Benangnya mengarah ke sana Ayo kita ke sana Akan yakin mau masuk ke gubuk itu? Yakin atuh pik Ayo Bagaimana kalau pencurinya di sana Dan jumlah mereka lebih banyak daripada kita Apakah siap untuk menghadapi mereka? Ya juga ya pik Tidak kepikiran saya mah Apalagi kalau mereka membawa senjata tajam ya Aduh kita bisa mati ya tuh Jadi bagaimana so kan? Benang ini teh kan mengarah ke sana Jadi pencurinya teh ada di dalam Aduh bagaimana ya? Sebentar Biar opik cari bantuan Maksudnya kamu mau pergi Dan tinggalin saya sendiri di sini? Ya Akang kan harus mengawasi mereka Kalau kita pergi berdua Nanti mereka pergi kemana kita gak tahu Iya ya Yaudah atuh Kamu pergi sana Cepat ya Iya kan? Jack Sudah kamu tangkap belum? Dia pasti tidak jauh dari sini Nanti kita tangkap Terus kita ikat Waduh Sepertinya pencuri itu Tahu saya ada di sini Aduh kalau ketawat gawat Mereka dalam gubuk sana pak Baik Ayo kita ke punggung tempat ini Eh kambrai Ayo kita bantu ke punggung tempat itu Jangan bergerak Tempat ini sudah terkepung Kok gak ada suaranya? Jangan-jangan tempat ini kosong Mereka tadi dalam itu pak Ya sudah Ayo kita gebek mereka Kalian depan Terus? Apa gimana? Saya jaga di belakang Ya sudah Ayo cepat Nanti keburu mereka kabur Pelan-pelan jalannya Memangnya mereka ada di mana pik? Sudah akan jangan banyak tanya Kita jalan aja terus Jalan terus gimana Tupik? Gubuk ini kan kecil Kalau kita jalan terus Ya keluar dari gubuk ini ya Tupik Oh iya ya Jadi mereka dimana ya? Bagaimana Kalau kita coba Lihat ke bawah aja Dari tadi kita ke atas Ayo kita ke bawah Wah Sampai jumpa Come on Come on Waduh Jack Kita ketangkepnya Jack Kalian tahu Ayam siapa yang mereka curi? Kita tahu pak Ya sudah Ayo kita bawa orang ini Bang Bang Ayo Ayo Pantes saja Mereka tahu waktu-waktu saya tidak ada di rumah Memangnya Dia itu siapa pak? Orang sebelah Mereka punya hutang sama saya Lalu Karena mereka tidak punya uang Mereka menggadaikan bupa ekor ke saya Setelah mereka Menggadaikan ke saya Maka saya anggap hutangnya lunas Gak taunya Mereka ini adalah pencuri Inilah liciknya mereka Kalau begitu Kita serah aja Semua roh yang berwajib Jangan pak Tolong maafkan saya pak Saya berjanji Akan melunasi hutang saya Jika saya dibebaskan pak Benar tidak janji kalian itu? Iya pak Saya janji Akan melunasi hutang bapak Jika saya dibebaskan Kalau saya di penjara Kasian pak Anak bini saya pak Mereka makan apa pak? Atuh Kalau urusan makan bini Anak kamu mah Bukan urusan kami Coba tanyakan ke mas OP Aduh Saya juga tidak tawa kan? Saya makannya aja pas-pasan Kalau urusan makan Tanya aja sama pak Aintel Wah Urusan perut mah Jangan tanya ke saya Tanya aja sama pak itu Ya sudah Kali ini saya maafkan Tapi Hutang kalian harus kalian ganti Dan kalian bayar Dan Kalian juga berjanji Gak akan jadi maling lagi Dan jadi orang yang lebih baik lagi Iya pak Saya berjanji Dan saya akan sampaikan Sama Tuan Nopak Bahwa kami tidak akan berbuat jahat lagi pak Siapa pak? Kami berjanji Kamu berjanji sama siapa Ton? Itu bos Ada kamu juga disini Jack? Aku dari tadi disini Ton Kamu lagi bongong Lagi ngalamunnya apa sih? Aku teringat Kejadian beberapa tahun yang lalu Jack Pas kita Maling Ayamnya pak Arpan Aduh Sudahlah Ton Jangan diingat-ingat lagi Itu kan kejadian yang lalu Sekarang kan Kita sudah berubah Tidak menjadi orang Yang jahat lagi Iya Jack Itu semua berkat bos kita Bos Pram Maaf Saya gak dengar Bokal Kepala kau Kepala kau Wah Siapa itu? Berani-beraninya dia Cari masalah itu orang Tunggu bos Biar saya aja yang hadapi Ya sudah Kamu bilangin sama dia Jadi orang itu yang sopan Jangan tirak-tirak di depan Bilang sama dia Pakai etika Oke bos Ayo Jack Ayo Oke bos Bukannya kamu sendiri yang hadapi orang itu Saya panggil si Jack Biar keliatan rame aja bos Menghadapi satu orang Kamu sepanggil sama si Jack Tonton Ayo Jack Ayo Wakal Dimana kamu? Keluar kamu Selamat menikmati Sahabat keluarga muslim yang dirahmatili Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi pada diri kita Bagaimana nasib kita ke depannya Itu semua sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang hamba Kita wajib pasrah dan rimut Atas apa yang telah dikatirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah kita akan hancur karenanya Atau kita akan bangkit dengan semangat karenanya Akhir kata Saya Abrol Azizi beserta kru yang bertugas Undur diri dari hadapan Anda Tetap saksikan FTV Sinema Keluarga Islami Setiap hari Minggu pukul 19.30 Waktu Indonesia Bagian Paran Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabillahi Taufiq wal Hidayah